Hai kawan-kawan kembali lagi di dapur bunda kesya kali ini saya mau membuat apeng dari tepung beras sini bahan-bahannya saya menggunakan 250 gram tepung beras 60 gram tepung terigu 200 gram gula pasir 1 sendok teh pernipan setengah sendok teh garam kelapa parut 200 gram kemudian disini saya pakai santan disini santannya saya pakai 400 mili Nah untuk cara pembuatannya yuk simak saja video dari bunda kesya semua adonan kita campur jadi satu tepung beras tepung terigu gula pasir pernipan garam kemudian kita tuangkan susu santannya disini saya pakai santan hangat ya kemudian ini kita kocok atau kita aduk sampai rata ini udah tercampur rata kemudian kita masukkan parutan kelapa kemudian kita aduk-aduk lagi setelah itu baru kita diamkan selama 30 menit baru kita panggang atau dikukus kalau disini saya mau panggang ya ini udah tercampur rata kemudian kita diamkan selama 30 menit kurang lebih 10 menit ya kita diamkan kemudian iwi sudah membang ini kita akan berkewarna ya disini saya pakai kewarna merah rose ini kita berkecukupnya aja kemudian kita aduk kemudian ini siap untuk kita bakar disini pennya kita panaskan dulu ini udah kita olesi pakai mentega atau margarin ini udah panas ya kita tuang aja ini saya pakai entong sayur kemudian ini kita tutup kita masaknya pakai api sedang saja ini udah matang ya kemudian kita angkat lalu kita sajikan nah inilah hasil apem tepung beras dari penda kesya ya semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba Terima kasih.